Halo, kalau kalian punya HP Android atau iPhone dan ingin jadi konten kreator yang kreatif namun tidak ingin menggunakan aplikasi berlangganan seperti misalnya kalau kalian menggunakan aplikasi-aplikasi editing video seperti Capcode, Kindmaster atau PowerDirector dan masih banyak lagi. Ini kenyataan ya, ya seharus yang harus bayar tiap bulan atau bayar tahunan ya kan habis masa berlaku harus diperbaharui pembayarannya. Jika setiap bulan harus bayar Rp70.000 atau Rp75.000 misalnya, kalikan setahun atau dua tahun atau tiga tahun penggunaan. Lumayan juga kan, seperti sewa rumah ya, harus bayar kewajiban kalau tidak mau terus kehilangan hak untuk menepatinya. Kebanyakan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi tidak ada opsi sekali bayar untuk dipakai seumur hidup alias one pay for lifetime. Nah, tiga aplikasi editing video yang akan saya sarankan ini salah satunya bahkan sangat populer mendekati blockbuster, memiliki semua fitur-fitur yang kita butuhkan dalam editing video seperti kemampuan multi-layer, kemampuan edit latar, green screen, kemampuan menggabung, trimming, cut, transisi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu ya. Kita langsung saja ya, kalian bisa download di application store atau di playstore, baik untuk iPhone maupun untuk HP-HP Android. Pengembangnya sama kok. Aplikasi pertama adalah InShot. Lihat nih, di playstore InShot ada di sini karena saya sudah download, jadi bisa langsung buka ya, oleh karena kita tidak sedang melakukan tutorial bagaimana cara penggunaannya. Saya tunjukkan bahwa saya di sini sudah membelinya dan menjadi pengguna premium seumur hidup. Nanti saya jelaskan apa untungnya menjadi pengguna premium seumur hidup, terutama yang sekali bayar untuk pakai seumur hidup ya. Itu tadi InShot ya. Aplikasi berikutnya atau aplikasi kedua adalah VLLO. VLLO ini sebenarnya mirip saja dengan cara menggunakannya dengan menggunakan InShot. Namun kalau menurut saya, jika kalian punya tablet, VLLO lebih enak digunakan landscape. Ia tidak kehilangan timing pada saat landscape alias responsif banget lah. Fitur-fiturnya sudah saya sungguh di atas punya kemampuan multilayar, green screen, framing, pokoknya mudah dipelajari karena antar muka atau user interface-nya itu sederhana. User-friendly banget lah pokoknya. Nah, itu tuh saya pengguna premium ya kan di sini. Dan yang terakhir adalah aplikasi editing video Lumafusion. Ini Samsung yang bawa ke Android pada tahun 2022 yang lalu. Editing video ini boleh dikatakan kelas PC enak dipakai buat tablet Android dan iPad Apple. Ia memiliki semua fitur premium. Sebagai aplikasi editing video yang sangat populer di iPad pada tahun-tahun sebelumnya. Lumafusion juga mulai populer di kalangan para pengguna perangkat-perangkat Android. Pada perangkat Samsung sudah ada pre-install-nya. Jadi tinggal update. Walau lebih disarankan buat tablet, namun ia juga nyaman banget dipergunakan di HP-HP baik iPhone maupun ponsel Android. Sama-sama responsif kok. Ini bener, bagus ya. Nah, itulah tiga aplikasi yang dapat kalian miliki dalam sekali bayar ya. Atau One Pay for Lifetime. Harganya di kisaran 400 ribuan atau lebih sedikit lah ya. Kalau dihitung-hitung akan menjadi jauh lebih murah dalam penggunaan jangka panjang. Jangan khawatir. Walau sekali bayar, aplikasi-aplikasi ini tetap akan mendapatkan update trator dari mengembangnya ketika perkembangan teknologi memang membutuhkannya. Apa sih keuntungannya bagi pengguna premium? Oke. Terutama yang sekali bayar dan pakai sumur hidup atau lifetime tadi. Pertama, bebas iklan pastinya ya. Bebas iklan yang mengganggu. Yang kedua, tidak akan ada watermark. Sehingga hasil editing kita tampak sangat profesional. Sekali beli. Ketiga, khusus yang sekali beli ya atau lifetime. Tidak perlu pusing-pusing memikirkan dana buat jangka panjang. Pokoknya pikiran tenang. Pakai terus sampai sepuas-puasnya. Kalau ada yang mau menambahkan pendapat, silahkan komen di bawah video ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.